kenapa mas sengkeja tenegara dong kenal ini kan udah telat mungkin dari lebih jadi pola rekayasa operasi dari atasan dari pusat kita di tenegara oh gitu tapi gak ada ininya gak ada gangguan tadi sih juga gangguan yang sebelumnya ini karena ini telat itu gangguannya ada ka langsungan yang tertidik ya jadi dia gak bisa lewat jadi karena karena Eta ini telat tadi karena jadinya kita ini telat tadi gangguan tadi ada gangguan di mana katanya tadi kita gak bisa lewat ya kak ini cuma saya baru hapus nih sekarang tapi kereta yang setelah ini mah bisa lewat cuma kereta ini doang karena udah 2 jam jadi ini KRL yang gue tumpangin seharusnya ke Kampung Bandan atau ke Angke gitu ya tadi tapi karena tadi ada gangguan nih gak bisa melintasi ke stasiun Manggarai KRL yang gue tumpangin ini sudah telat 2 jam jadi harus dibalikin lagi ke Bekasi ke arah Bekasi atau ke arah Cikarang jadi gitu bro jadi KRL kalau misalkan udah telat gue baru tau sih ini tadi dari Pak Sekuriti juga tadi tuh kalau misalkan KRL ini udah telat 2 jam perjalanannya itu dibalikin lagi ke stasiun awal Cikarang bro Cikarang atau Bekasi jadi ini gue nanti bakalan turun di stasiun Jati Negara dan menunggu KRL berikutnya tadi kalau gue tanya ada apa karena ada gangguan tadi gangguannya apa tadi security kita juga gak tau gangguannya apa tapi yang jelas jadi untuk KRL yang gue tumpangin ini harus balik lagi ke Bekasi hanya di stasiun Jati Negara aja tapi untuk KRL setelah ini bisa melewati Manggarai karena tujuan gue ke arah Jakarta kota bro ini sudah memasuki Jati Negara nih sebentar lagi kita ke stasiun Jati Negara kita lihat aja bro nanti KRL setelah ini bisa melewati ke stasiun Manggarai ya banggah kalau kreta setelah ini nggak bisa melewati Manggarai oke kalau menurut oke kalau menurut oke sampai stasiun Jati Negara dan kita harus pindah ke peron dua tunggu ke peron dua arah ke Manggarai nah ini semua penumpang turun kok oh turun semua bro jadi KRL ini dikosongin ini kalau menurut 5 balik lagi ke stasiun Lokasi ke arah stasiun Lokasi jadi gue baru tau sih bro gue baru tau peraturannya kalau misalkan KRL udah terlambat 2 jam nih itu bakalan dibalikin lagi ke stasiun awal ini jam 12.55 bro 12.55 hari Selasa 5 Desember 2023 wow penuh banget bro ternyata KRL yang gue tumpangin nih jadi kita harus ke peron dua kalau misalkan ke arah stasiun Manggarai ke peron dua tapi kalau misalkan kalian mau ke arah pasar Senin kalian tetep di peron ini bro tuh rame banget bro udah kayaknya terlalu kisah gitu udah kayaknya terlalu kisah gitu kita sekarang berada di konkurs lantai 1 stasiun Jatnegara rame banget bro yang menaiki KRL yang gue tadi ini konkurs lantai 1 stasiun Jatnegara kita harus baru pindah tuh ke tangga yang itu untuk menuju ke peron dua dan kita akan pindah menaiki KRL yang menuju stasiun Manggarai Angke atau Kampung Bandar karena tujuan gue mau ke arah Jakarta kota jadi gue bakalan transit di stasiun Manggarai nah itu KRL yang ke arah Bekasi tuh peron satu gue ada orang rame banget bro kita tunggu di kita tunggu di Pertama di peron dua ini bro KRL nanti akan ada di peron dua Oke udah jalan udah nyampe bro 13306 tadi 1255 kita nyampe kan di peron lima ya udah nyampe nih nge-nge-nge melalui stasiun Anggarai di peron dua berarti 10 menitan bro kita nunggu malah nggak diturunin lagi nih Oke gua mau ke arah Jakarta kota jadi gua akan transit di stasiun Pintu ditutup kembali hati-hati pintu akan ditutup perhatikan celah antara peron dengan kereta utamakan selalu keselamatan diri anda stasiun transit Manggarai hati-hati pintu yang akan dibuka pintu sisi sebelah kanan dari arah wajinya kereta hati-hati stasiun transit Manggarai hati-hati pintu dibuka hati-hati pintu akan dibuka stasiun transit Manggarai Oke akhirnya sampai juga di stasiun Anggarai ini di peron tujuh nih peron tujuh dan peron enam kalau buatannya sekuriti di stasiun Jatinegara itu nah ini ada kajian jajaran jauh kok yang lintas di peron tiga tuh nah kalau buatannya sama sekuriti yang ada di stasiun Jatinegara katanya sih nggak ada gangguan tapi kenapa KRL nya yang gue tumpang itu harus berhenti di stasiun Jatinegara ya hahaha oke nah sampai sini aja bro aliputan kita nih karena ya gua rasa sih aneh aja bro karena aku belum pernah berhenti di stasiun Jatinegara nah jadi KRL itu dikembalikan lagi ke stasiun Bekasi oke kawan-kawan sampai sini aja nah itu KRL yang gue tumpangnya tadi langsung gak akar lagi tuh kanker 12 rangkaian KRL-JR 205 dan masuk tuh eh arah ke stasiun Bekasi ini gue di peron delapan pulang dipo bro ternyata pulang dipo bukan untuk berkasi oke selamat siang sehat-sehat selalu kawan-kawan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lanjut